The Founding Father Bangsa Indonesia, Bung Karno mengatakan, hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Artinya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bermirsa, setiap tanggal 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Di balik hari peringatan tersebut, terdapat sejarah peristiwa heroik perjuangan rakyat Indonesia memukul mundur para penjajah. Peristiwa itu terjadi setelah Indonesia Merdeka tahun 1945 yang mana kala itu para penjajah tidak serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga kembali lagi dengan maksud mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Pertempuran besar pun tak terhindarkan antara tentara Indonesia melawan para penjajah asal Inggris yang saat itu sebagai sekutu Belanda. Pertempuran itu akhirnya dikenal dengan nama Pertempuran Surabaya. Pertempuran selama 3 minggu di Surabaya ini melibatkan banyak kalangan termasuk para pemuda Tionghoa yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Tionghoa. Lantas bagaimana peran Tionghoa dalam pertempuran Surabaya tersebut? Inilah Jas Merah. Pemirsa, peran masyarakat dari etnis Tionghoa dalam sejarah kemerdekaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Salah satunya adalah peran mereka dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tanpa rasa takut dan keinginan untuk merdeka, membuat mereka bahu-membahu bersama peribumi, mengangkat senjata, dan bertempur melawan pasukan administrasi sipil Hindia Belanda atau NECA yang saat itu diboncengi pasukan sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Kisah ini ditulis dalam buku Tionghoa dalam sejarah kemiliteran sejak Nusantara sampai Indonesia, ditulis oleh Iwan Santosa, diterbitkan oleh Yayasan Nabil dan Kompas Gramedia pada tahun 2014. Iwan Santosa mencatat, di kota Malang berdiri Angkatan Munda Tionghoa atau AMT untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada pula pemuda keturunan Tionghoa yang semasa pendudukan Jepang dilatih dalam Kubotai, lantas mendirikan palang biru. AMT dan palang biru ini turut berperan selama pertempuran 3 minggu di Surabaya pada bulan November 1945. Nah, baik AMT maupun palang biru mendapat tugas memasok ransum bagi para pemuda yang bertempur di garis depan di mana dalam masa-masa pertempuran itu mereka beroperasi hingga kawasan jembatan merah di bawah desingan peluru. Anggota palang biru juga berperan mengangkut korban pertempuran Surabaya ke garis belakang di Mojokerto yang dikuasai penuh oleh Indonesia. Mereka dipercaya mengatur pemberangkatan kereta api palang merah yang berangkat dari stasiun Gubeng. Beberapa pemuda keturunan Tionghoa asal Malang juga bergabung langsung dalam Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI yang dipimpin oleh Bung Tomo. Mereka adalah Giam Hyanchong dan Aoyang Chutek. Aoyang berperan sebagai ahli amunisi dan peledak yang didapat dari pertempuran antara Tiongkok dengan Jepang. Selama berlangsungnya pertempuran mempertahankan Surabaya dari serangan pasukan sekutu, warga Tionghoa telah mendirikan 10 pos dengan 10 dokter ditambah tenaga medis lainnya. Majalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI mencatat bahwa palang merah Tionghoa ini membuka 10 pos dengan 11 dokter dan 600 paramedis. Seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh organisasi Cunghua Cunghui. Tidak hanya sebagai tenaga medis, beberapa diantaranya ikut terlibat pula dalam serbuan berani mati saat penyerbuan ke sarang serdadu sekutu yang dibantu Gurka, yakni tentara bayaran dari Nepal yang dipekerjakan oleh kerajaan Inggris. Keterlibatan warga Tionghoa ini juga direkam oleh Harian Merdeka edisi 17 Februari 1946 di mana dalam laporan khususnya 6 bulan sejak proklamasi, Harian Merdeka memuji peran mereka dalam pertempuran besar yang diberi judul Penduduk Tionghoa Membantu Kita. Dalam pertempuran itu warga Tionghoa menyebut diri mereka sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Chungking sambil membawa bendera Koumintang sebagai identitasnya. Perlengkapan tempur yang digunakan juga sedikit berbeda dengan pejuang lainnya. Mereka menggunakan Fried Helmut yang digunakan pasukan Jerman lengkap dengan senapan Karaben atau Kar 98K yang didapatkan dari Nazi Jerman pada era 1930-an. Ketika pada tanggal 10 November 1945 malam dilancarkan serangan masal, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, seorang keturunan Tionghoa berpidato dalam bahasa Mandarin mengatakan betapa besar korban jatuh di kalangan mereka. Seorang gadis keturunan Tionghoa juga berpidato dalam bahasa Inggris meminta perhatian pemerintah Republik Tiongkok tentang kekejaman militer Inggris di Surabaya. Iwan Santosa kemudian menuliskan, di rumah sakit yang tersebar di seluruh Surabaya saat itu dipenuhi korban pertempuran. Banyak di antara mereka adalah warga keturunan Tionghoa asal Surabaya. Pada saat itu, kantor berita Reuters melansir berita bahwa ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu. Laki-laki, perempuan, sipil maupun militer, dewasa maupun anak-anak, semua ikut menjadi korban. Korban yang berjatuhan itu termasuk dari kalangan orang keturunan Tionghoa, warga Indo-Belanda, dan juga warga India. Namun, Panglima Tentara Sekutu, General Christensen, tidak suka jumlah korban pembunuhan masalah itu dibesar-besarkan. Menurut dia, jumlah korban tidak mencapai seribu orang. Bahkan jumlah korban di pihak Inggris pun tidak diberitakan. Meskipun demikian, pidato toko Tionghoa tentang kekejaman militer Inggris terhadap rakyat Surabaya dijawab oleh Radia Chungking yang menganjurkan pemuda keturunan Tionghoa turut bertempur bersama rakyat Indonesia melawan keganasan tentara Inggris. Siaran RRI di Jakarta pada tanggal 13 November 1945 mengabarkan orang-orang keturunan Tionghoa turut bertempur melawan tentara Inggris di Surabaya. Adapun, Radio Pemberontak Surabaya mewartakan pengeboman yang membabi buta oleh Inggris mengakibatkan banyak korban di kalangan penduduk termasuk keturunan Tionghoa. Selain itu, masih ada lagi peristiwa pada tanggal 18 November 1945. Kantor Palang Merah Tionghoa ditembaki sekutu yang mengakibatkan satu pengurusnya tewas. Akibat agresi militer di Surabaya ini diperkirakan seribu penduduk Tionghoa tewas dan lima ribu lainnya luka-luka. Catatan resmi pihak Inggris dalam Kronik Revolusi Indonesia karya Pramudia Anantatur mengklaim bahwa jumlah korban penduduk Indonesia di Surabaya mencapai 6.315 jiwa. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran terakhir militer Inggris semasa Perang Dunia Kedua. Inggris kehilangan dua jenderal dalam pertempuran tersebut yakni Brigadir Jenderal Malabi dan Brigadir Jenderal Robert Guy Lauder. Mengingat besarnya peran Tionghoa dalam perjuangan bersama rakyat Indonesia sejarawan sekaligus dosen pendidikan sejarah dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Hendra Kurniawan mengatakan informasi sejarah tentang keterlibatan Tionghoa membantu Indonesia melawan sekutu harus diketahui banyak orang supaya kita mengerti bahwa orang Tionghoa juga ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ikut terlibat dalam pertempuran Surabaya dan termasuk juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Menurutnya, Tionghoa juga bagian dari bangsa ini mereka turut berjuang. Beberapa orang Tionghoa pun diangkat sebagai pahlawan. Mereka diantaranya adalah Oleh karena itu, Hendra berharap informasi ini sudah seharusnya dimasukkan ke dalam pembelajaran sejarah, ke dalam buku teks pelajaran di sekolah. Ia tentu tidak semua informasi, tapi setidaknya ketika disebutkan pemuda mana saja yang bergabung dalam pertempuran Surabaya, banyak orang tahu salah satu yang terlibat adalah pemuda Tionghoa. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, ditetapkanlah tanggal 10 November sebagai hari pahlawan, yakni hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, pemirsa, menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti menolong sesama yang membutuhkan, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain, dan sebagainya. Saya Andrew dari Barata Online City Loving and Living. Semoga kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.